Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Assalat wassalamu ashrafil anbiya iwal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ammabad Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 12 Untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Islam, Moral dan Kemanusiaan Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami Yang pertama, Hizra Hanan, yaitu saya sendiri Dengan NIM 2151-20106 sebagai moderator dan pemateri pertama Yang kedua, Eni Rahmawati dengan NIM 2151-2099 sebagai pemateri kedua Dan yang ketiga, Wahyu Priyanto dengan NIM 2151-2090 sebagai pemateri ketiga Materi yang akan kami bahas disini adalah Pengertian Islam, pengertian moral, macam-macam moral, pengertian kemanusiaan, nilai-nilai kemanusiaan, hubungan Islam, moral dan kemanusiaan, dan yang terakhir kesimpulan Pengertian Islam Kata Islam berasal dari bahasa Arab Salima yang artinya selamat Dari kata itu terbentuk aslama yang artinya menyerahkan diri atau tunduk-tunduk dan patuh kepada Allah SWT Menurut Profesor Dr. Muhammad Abdullah Darz, arti Islam sebenarnya penyerahan diri secara total kepada Allah tanpa perlawanan apapun Islam mengajarkan bahwa Allah menurunkan firmannya kepada manusia melalui para nabi dan rasul ututannya Dan meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi dan rasul terakhir yang diutus ke dunia oleh Allah SWT Sumber ajaran Islam yang utama adalah Al-Quran dan hadis Umat Islam percaya bahwa Al-Quran disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril Sedangkan hadis secara harfiah berarti perkataan atau percakapan serta perbuatan dari Nabi Muhammad SAW Selanjutnya adalah pengertian moral Secara bahasa, moral berasal dari bahasa latin yaitu mors yang berarti tata cara dalam kehidupan, adat dan istiadat dan kebiasaan Sedangkan menurut kamu sebesar bahasa Indonesia Moral berarti keadaan baik dan buruk diterima secara umum mengenai suatu perbuatan, sikap, kewajiban, dan susila Secara umum, suatu kondisi mental yang terungkap dalam bentuk perbuatan Sedangkan dalam istilah Islam, moral dikenal dengan ahlak yang sama artinya dengan budi pekerti Moral dibagi menjadi dua, yang pertama moral religius, yang kedua moral sekuler Moral religius bersumber pada agama sebagai sumber ajarannya Sedangkan moral sekuler bersumber pada ideologi non-agama Selanjutnya adalah pengertian kemanusiaan Kemanusiaan adalah bentuk perdamaian yang nyata, tatkala satu manusia dengan lainnya Menjaga agar saling damai, tentram, dan sejahtera Nilai-nilai kemanusiaan dibagi menjadi tujuh Yang pertama adalah saling mencintai sesama manusia Mengembangkan sikap tenggang rasa Tidak semena-mena terhadap orang lain Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan Membela kebenaran dan keadilan Yang terakhir adalah saling menghormati sesama Hubungan antara Islam, moral, dan manusia Kondisi bangsa Indonesia yang dilanda krisis berkepanjangan membuat orang mengharap Membela kemanusiaan dalam segi agama Sehingga agama bisa hadir membawa kesejukan Tengah pada krisis yang luar biasa derasnya Agama harus dapat dibumikan dan tidak boleh dibiarkan mengawang-awang Tanpa bisa dicangka oleh pemeluknya Karena pada kenyataannya, banyak manusia merasa terasin dari kehidupan trili yang dihadapi Problem kemanusiaan seperti ini tentu saat membutuhkan kehadiran agama untuk memberikan jawaban Dalam konteks inilah kita perlu menggunakan pesan-pesan langit yang hadir melalui wahyu tersebut Sebab, agama seharusnya tampil dengan dimensi kemanusiaannya Agar agama tidak hanya hadir dalam bentuk ritual-ritual simbolik Dan memiliki ketegasan dalam melakukan pembelahan terhadap kemanusiaan Dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa Islam dihadirkan oleh Allah SWT sebagai pembawa kasih sayang bagi alam semesta Kita tentu saja tidak bisa membuat agama berpihak pada manusia tanpa memahami Bahwa agama diciptakan untuk manusia bukan untuk Tuhan Tuhan tidak butuh pembelaan, penyembahan, bahkan dia tidak butuh apapun kecuali dirinya sendiri Manusialah yang membutuhkan agama sebagai jalan keselamatan dan kesejahteraan Andaikan seluruh rakyat Indonesia maupun seluruh manusia di dunia ini Engkat kepada Allah SWT Itu tidak akan membuat kekuasaannya berkurang Allah SWT tetap maha kuasa dengan atas tanpa penyembahan dari manusia Kesimpulan Islam adalah agama moral yang memiliki funksi sebagai jalan kebenaran Untuk memperbaiki kehidupan sosial umat manusia, memahami Islam secara subtantik akan menjadi paduan universal dalam tindakan moral Islam tidak hanya sebatas ritual ibadah saja, tapi perlu juga dimaknai secara lebih luas yaitu bagaimana usaha kita menjadikan Islam sebagai panduan moral yang burni Jika keimanan terkait dengan hubungan manusia dengan Tuhan Maka amal soleh adalah hubungan dengan sesama manusia sebagai wujud konkret dari keimanan Islam meletakkan kaedah-kaedah yang akan menjaga hakikat kemanusiaan tersebut dalam hubungan antar individu atau antar kelompok Kami menyadari Bahwa dalam presentasi materi ini masih terdapat banyak kekeliruan Untuk itu saran dan kritik kami harapkan demi perbaikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih